Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hanya anugerahnya, fadol dan rahmatnya Berupa panjang umur Sehat lahir patinnya Diberikan keturunan-keturunan Penerus-penerus yang Suci-suci Duryatun bayibah Dan diberikan anak-anak yang Solih dan solih Taat pun dibatah kepada Allah Mengikuti surah Rasulullah SAW Berbakti Memuliakan Kedua orang tuanya Dan bermanfaat berguna bagi Nusa bangsa serta agama dan Masyarakatnya Jadi segala permasalahnya Dimudahkan oleh Allah Cita-citanya dikabulkan oleh Allah SWT Apa yang Menjadi rencana-rencananya Diceksesan oleh Allah SWT Jadikan orang yang sukses dunia akhirat Keluarganya sa'adah Bahagia sa'adah Fit da'oraini Fit dunia wal-akhirat Sewaktu-waktu Allah Mengendaki manggil kita Allah akan memanggil kita Dengan ridonya Dan dengan Kesempurna aliman Islam Baik Pada video singkat kali ini Kami akan membagikan Ijazah Ijazah umum Yang bisa diamalkan Semua kaum muslimin Karena kaum muslimin adalah Umat yang dirahmati Walaupun disayangi oleh Allah Umat Nabi Muhammad SAW Ini adalah umat yang Umat Muhammad Umat yang Muhammad yang dirahmati Disayangi oleh Allah Dengan membaca salawat ini Yaitu salawat khusus Salawat malaikat Baca seratus kali Dunia dan seisinya Akan datang tunduk kepadam Saudara-saudara sekalian Yang berbahagia Salawat Memang kembalan yang Tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Allah sendiri juga bersolawat Nah malaikat-malaikat juga bersolawat Oleh karena itu Mari kita sebagi kaum muslimin Muslimat ini Tidak hantinya juga Mendaca salawat Kepada Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa malaikata Yusalluna alai nabi Ya ayyuladina amanu Sallu alaihi wa sallim Mutaslim Bahasanya Sungguhnya Allah Dan malaikat-malaikatnya Ini bersolawat Kepada Nabi Muhammad SAW Maka Wahai orang-orang yang beriman Orang-orang yang mu'min Orang muslim Silahkan bersolawat Dan bersolawat Kepada Nabi Muhammad SAW Baik kita baca Hadisnya Silahkan lihat Nah tayangan video Lair video anda Wa kala salu'allahu alaihi wa sallam Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda Menkau lah Barang siapa Membaca Subhanallah wa bihamdihi Fil yaumi Yang pada Yang telah mesti Subhanallah wa bihamdihi Itu pada lafaz Subhanallah wa bihamdihi Fil yaumi setiap hari Miatta marah Seratus kali Kutut Maka diambun Dilebur Dilungsur Dari orang tersebut Kutut yahu Semua kelubutan Kelubutan Kesalahan-kesalahan Dosa-dosanya Walaupun Dosanya itu Mencapai Mikla Zabadil Bari Banyaknya seperti Puih-puih Di lautan Jadi Nabi Muhammad SAW Bersambta Barang siapa Membaca Kalimat tasbah ini Subhanallah wa bihamdihi Seharinya seratus kali Ini semua dosa-dosanya Akan diampuni Allah SWT Walaupun dosanya Jumlah dosanya Seperti Buhih Busa di lautan Ini juga Mengandung makna Bahwa Orang yang baca Subhanallah wa bihamdihi Ini Akan Diselamatkan Dari apes Atau bahaya Atau celaka Kenapa? Karena dosanya diampuni Orang yang dosanya diampuni Tidak akan celaka Karena pada dasarnya Semua musibah Balak penyakit Dan celaka apes itu Didatangkan oleh Karena perbuatan dosa kita Nah Dengan dosa kita diampuni Maka Apes celaka bahaya Penyakit Tidak akan mendekat kepada kita Terus Membacanya kapan? Sebaiknya Subhanallah wa bihamdihi Seratus kali dibaca Setelah Sholab asal Kalau bisa Kalau tidak bisa Boleh Sehari semalam Boleh dibaca Dibuat Waktu untuk membaca Subhanallah wa bihamdihi Kemudian Yang dimaksud dengan Sholawat malaikat Seperti pada judul Video kali ini Bahwasannya ada sebuah riwayat Waruyat mungkin Riwayat lagi Bapakana Rujul Masa ini Iku caat Kusapa Rujul La Rasul La Rasul La Rasul La Rasul La Rasul Apa dunia-dunia Wapakana Tidak Apa Datu Yati Kan dimiliki Tangan Untuk kekuasaan Mingsun Wahai Rasul La Dunia Meninggalkanku Aku Dijauh Liharta Benda Dunia Sehingga Wapakana Datu Yati Sangat Sedikit Sekali Harta Yang Aku Miliki Bahkan Tidak Cukup Untuk Kebutuhan Sehari-hari Bagaimana Rasul La Rasul La Rasul Bersabda Faina Anta Faina Mengkau Indal Menti Anta Tais Hiro Bin Solatil Malaikat Disang Solatil Malaikat Watas Bihir Kholai Gila Tas Bebon Makhluk Maka Nabi Berkata Dimanakah Engkau Dari Solatil Malaikat Artinya Apakah Engkau Kau Bisa Sampai Semiskin Itu Sepakir Itu Apakah Kau Tidak Mengenal Solat Malaikat Dan Tas Behnya Para Makhluk Itu Yang Apabila Wabihalan Iku Gelawan Solatil Malaikat Yiruzak Allah Dibaring Rizki Sama Makhluk Apa Yang Dengan Solat Malaikat Itu Jika Engkau Mau Mengamalkannya Membacanya Maka Kamu Beri Rizki Semua Makhluk Sedunia Ini Diberikan Rizki Oleh Allah Apalagi Cuma Hanya Kamu Seorang Semua Makhluk Allah Itu Bermilyar Diberikan Rizkin Dicukupkan Rizkin Disebabkan Karena Solat Malaikat Ini Ucapkan Subhanallah Subhanallah Astagfirullah Jadi Baca Subhanallah Subhanallah As-tagfirullah Berapa Miatan 100 Kapan Bacanya Yaitu Mambaynatulul Fajri Ila Antus Soleh Subhan Jadi Diantara Tertinya Wajar Sampai Kepada Solat Subhanallah Jadi Diantara Dan Solat Subhanallah Maka Dibaca Agak Lama Biar Cukup Dulu Baru Komad Terus Solat Subhanallah Ya Tiga Kalau Bisa Mengamalkan Seperti Itu Baca Subhanallah Bihamdi Subhanallah Hilanzim Astagfirullah Subhanallah Bihamdi Subhanallah Hilanzim Astagfirullah Subhanallah Bihamdi Subhanallah Hilanzim Astagfirullah Bisa Seratus Kali Antara Terpenyah Fajar Sampai Komad Solat Subuh Maka Ya Tiga Adun Ya Rahimatan Suha Engkau Akan Didatangi Dunia Seisinya Harta Seisinya Dan Harta Dunia Akan Tunduk Kepadamu Lulut Kepadamu Bukan Hanya Itu Waya Helukun Waya Helukun Wahu Azza Wajar Mingkuli Kalimatin Malakan Dan Allah Menciptakan Dari setiap Kalimat Malaikat Yang Malaikat Baca Tasbeh Kepada Allah Subhanallah Bila Yaumil Kiamati Sampai Bisu Kiamat Laka Zawabu Dan Pahalanya Malaikat Bertasbeh Tadi Sampai Kiamat Akan Diberikan Kepadamu Disilahkan Diamalkan Ini Sholawat Khusus Sholawat Malaikat Baca Seratus Kali Dunia Seisinya Harta Benda Akan Datang Tunduk Dan Berserah Kepadamu Jadi Milikmu Silahkan Diamalkan Mustajabah Saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Kepadamu 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 Kepadamu